Barangkali nambahkan tadi izin Pak Menteri yang disampaikan Pak Harmen, guru itu memang diberikan kesempatan 2002-2023. 2024 ini kita selesaikan, mereka tetap ikut tes, tapi dijamin lulus 100 persen. Pertama mungkin yang Bu Rosi tadi, bahwa seluruh warga negara kan memang memiliki hak untuk bisa melamar jadi ISN. Jadi kalau kita melarang malah kita melanggar undang-undang. Namun kami ada Permen 462-2020 yang memungkinkan tadi penugasan dosen PNS ke swasta. Jadi ada penugasan di luar instansi pemerintah dan di dalam instansi pemerintah. Yang penting dari dikbutnya nanti ada penugasan ke pergeruan tinggi yang bersangkutan. Jadi kami sudah siapkan Bu, di Permen 62 tahun 2020. Koordinasinya sama siapa itu Pak? Nanti Bu permintaannya ke Kemen Dikbut selaku instansi pembina. Kemen Restek Dikti atau Kemen Dikbut? Kemen Dikbut, nanti kan diktinya ada di Dikbut Bu, di sana. Kemudian yang kedua, barangkali nambahkan tadi izin Pak Menteri yang disampaikan Pak Harmen. Guru itu memang diberikan kesempatan 2002-2023. 2024 ini kita selesaikan, mereka tetap ikut tes tapi dijamin lulus 100%. Tapi mereka harus terdaftar. Nah bagaimana ketika formasinya terbatas, ketika formasinya ada 100, yang melamar 150, yang 50 ini pun walaupun tidak ada formasinya tetap dinyatakan lulus dan dia akan menjadi P3K paruh waktu. Kenapa harus kita ubah statusnya? Karena setelah Desember sesuai pasal 66, itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Sehingga dia harus jadi P3K walaupun P3K paruh waktu yang sedang kita atur di dalam Permen PAN Pak saat ini. Nah kemudian guru yang SKTT tadi memang dari Kemendikbud. SKTT itu ada dua Pak. SKTT untuk khusus, khusus itu prioritas dan tenaga honorer. Yang kedua SKTT umum. Walaupun nanti SKTTnya yang umum lebih tinggi, secara berurutan yang akan dimenangkan, walaupun dia nilainya lebih rendah dari yang umum, dia yang harusnya menang sesuai dengan Permen PAN. Karena ada urutan prioritas. Jadi kalau saya misalnya nilainya 10, kemudian yang umum itu setelah SKTT 12, saya yang harus dapat. Karena di Permen PAN kami menyebutkan bahwa secara berurutan prioritas yang pertama, termasuk P1 tadi Pak Gawis izin, yang kedua adalah tenaga honorer. Jadi mereka. Jadi kalau ada formasinya dua, maka dia akan masuk dua di situ. Nah ini mungkin kalau pelanggaran-pelanggaran itu tadi mungkin itu praktek di lapangan yang memang harus diproses secara hukum. Kemudian dari sisi regulasi, penyelesaian tenaga non-ASN ini, walaupun belum selesai di PP ini, kami sudah siapkan Pak perangkatnya semua. Termasuk 2022, 2023, 2023 itu 80 persen, 2024 setelah ada undang-undang itu 100 persen. Tapi kami mengharapkan memang seluruh Pemda itu yang punya kewenangan untuk mengusulkan, itu problemnya. Nah oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan, tapi kalau THK 2 atau tenaga non-ASN ini mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu. Jadi kesempatannya itu menghabiskan proses ini. Nah yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024. Nah kalau dia tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. Nah dengan demikian barangkali besok mungkin Pak Ketua nanti kami sampaikan undangannya Pak, untuk bisa hadir, untuk menghimbau kepada mereka supaya tetap memasukkan formasi sesuai dengan database yang ada di BKN. Kemudian yang Pak Gawes tadi, apabila ada salah input data, tapi mereka sudah dinyatakan lulus Pak, tapi jabatannya berbeda, tapi sepanjang kualifikasi jabatan dan unit kerjanya sama, itu masih bisa kita usulkan untuk dilakukan perbaikan Pak. Bisa dilakukan perbaikan. Bersi pembinaan, saya klarifikasi dikit. Di dinas perhubungan ini, yang 50 kota, dan bukan hanya 50 kota, hampir di seluruh dinas perhubungan, karena formasinya tidak tersedia, tadi kan penertiban, kemudian pengaturan jalan, padahal mereka itu bekerja sudah puluhan tahun, lima belas tahun, dan lain sebagainya. Tapi nomor latur jabatannya tidak ada. Iya, tidak ada. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah, terhadap honorer yang berstatus demikian itu, bagaimana jalan keluar supaya dia jadi ASN? Itu saja Pak. Baik Pak. Jadi yang pertama, basis dari formasi itu tiga Pak. Satu, kualifikasi pendidikan, makanya kenapa kita cantumkan yang SD Pak? Kalau tidak dicantumkan kebijakan Pak Menteri SD, ini banyak yang tidak bisa terangkat. Makanya kita masukkan tadi yang SD. Yang kedua, basisnya adalah jabatan. Yang ketiga adalah unit kerja. Jadi di Ketementan 11, 2023, nanti harus disisir Pak. Siapkan ada jabatan yang sifatnya jenerik, yang semua orang bisa masuk. Jadi kebijakan kita sebetulnya lebih menghargai pada pengabdian dan dedikasi Pak. Sehingga kita korbankan dulu tuh, aspek profesionalitas, aspek syarat, dan sebagainya. SD pun Pak, itu hanya diperuntukkan bagi tenaga non-ASN, Pak Ketua, Pak Gawes. Jadi bagi mereka yang umum, dia wajib memenuhi syarat paling kurang SMA atau S1. Jadi ini hanya limitatif untuk tenaga non-ASN. Barangkali itu Pak Menteri, sebagian tambahan. Terima kasih.